Masuk di, di kerja tolengasi, tetapi di jasar agar memang ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, sehingga perlu informasi. Pak, terjadinya agak yang tadi suatu ya, bagaimana Pak? Ini perlu, ini kan kita harus, wali kota harus dengan dinas terkait atau terutama kepolisian. Salah satunya itu yang, bukannya bertanggung jawab ya, kita sama-sama bertanggung jawab dengan masyarakat yang terhubungkan, harus pencegat gini. Sampai itu, tadi malam itu kan kecolongan, dari keamanan, terutama polisi, sampai dengan bebasnya ya, dengan bawa celurit dan macam-macam, dengan benda-benda yang merayakan. Apakah nanti, tetap pernah ada, cari sesuatu ada di sekolah? Saya rasa itu suatu contoh, mungkin, eh bukan mungkin ya, ini perlu ada perhatian, terutama di sekolahan. Sekolahan, tapi kan sekolahan itu kan ya, kalau di sekolah itu memang tanggung jawabannya, kalau sudah keluar, tanggung jawabannya orang tua. Nah, harapan saya, ya mulai ya, dengan kejadian tadi malam itu, orang tua harus hati-hati yang punya anak. Anak-anak SMA, Pak SMP, karena itu memang usia-usia itu kan, pengen jadi dirinya itu, kok aku lho? Nah, itu, perlu di, apa-apa ya, mendapatkan perhatian, seolah-olah dia itu jago atas Jawa Timur dan sebagainya. Pak, ada, ada, ada. Apa mengenai folia ini, Pak, untuk di Jawa Timur sendiri, sepertinya apa, Pak Pohon di sini? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa folia sebenarnya sejak 2004 kelas itu tidak ada. Cuma, ya itulah, kalau tidak ada, ya sudah. Dan baru, 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 ini, 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 ini kondisi, kondisi, ya, daerah kita atau negara kita seperti itu. Baru kejadian, baru, baru, gitu. Dan sudah, tiap hari itu, aku. Kenapa seperti yang gagal kejadian kemarin, Pak, untuk kondisi folio, Pak? Sudah, memang kita ini kan ya, di dalam tubuh kita ini kan pasti ya, apalagi orang kalau sehat itu pasti enak, segala kegiatan, makan, enak. Kalau nggak sehat semuanya itu, nggak enak semua, walaupun kita itu punya, tapi tidak bisa merasakan. Makanya, setiap wawasan kebangsaan ini kan saya mendatangkan narasumber dari dinas kesehatan. Karena satu-satunya sehat itu nomor satu. Bagi saya kan, contoh ya itu kan, merokok itu sudah baik itu ginjal, kemudian stroke, dan sebagainya. Pasti salah satunya itu penyebabnya, walaupun ini berapa persen, tapi pasti ada merokoknya. Untuk tenaga kerja, kemarin itu kan untuk tes, itu semua pusat, tidak seperti dulu. Daerah itu hanya mengirim, berapa sih kebutuhan daerah, jadi mereka katakanlah, untuk guru, untuk perawat, dan sebagainya. Itu di sana, tapi yang menentukan itu pusat, kalau dulu enak, berapa, tidak diadakan, kemudian disesuaikan dengan APBD, kemampuan itu. Sekarang ini sulit, kemarin saya dapat aduan, terutama dari perawat dan P3K. P3K yang lulus ya, tahun GRID 2021, sampai sekarang ini belum tidak ada penempatan. Nah ini, ini kan ya, di situ, masalah GRID 1 adalah prioritas. Sekarang, kemarin itu berapa, itu terutama, dan juga masalah perawat yang pada saat COVID-19, ya, dengan panggilan, kemudian terbentuklah rumah sakit lapangan di Indragura. Nah sekarang ini, harapannya harus ada perhatian. Itu belum ada, kemarin saya sudah mengundang dari para dinas provinsi, agar membuat satu grup, barangkali ada tenaga-tenaga yang dibutuhkan, baik itu dari rumah sakit negeri maupun swasta, inilah prioritas yang kemarin kerja ya, dengan sukarela, relawan, itu diperhatikan lah. Dan itu sudah acipkan itu. Ini salah satu tujuan negara kan, bagaimana masyarakatnya bisa cerdas. Selain cerdas kan juga, bagaimana masyarakatnya bisa sejahtera. Itu sudah negara kan, lah ini salah satunya dikasih informasi. Tadi lawasan kebangsaan itu tidak hanya NKRI, Pancasila, BNK Tunggal Liga, tidak-tidak itu. Harus di dalamnya itu, kita enggak tahu. Dan itu memang tugas dari pusat, lawasan kebangsaan. Terakhir, Pak.